Oke, apa kabar teman-teman satu kantor? Tentunya pasti baik Di kondisi yang hujan seperti ini mungkin cuaca agak sedikit Mempengaruhi ya Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah kursi yang masih dalam keluarganya Doom Kemarin kan kita sudah review si kursi Doom 35 Dan kita akan mereview Doom 11 Kita akan bahas juga si Doom ini memiliki dua versi ya Yang pertamanya Ini versi yang pertama adalah berbahan dasar kain Dan yang kedua bahan dasarnya itu berlimitasi Dan Untuk si sandaran tangannya Dia menggunakan bahan plastik Atau bisa dibilang bahan milon Untuk si Doom 35 itu kan lulus Nah, kalau misalkan yang Doom 11 ini Ini agak menyamping gitu Dan untuk tempatnya jauh lebih empuk Doom 11 mungkin empuk juga lah Kalau sama Doom 35 Ya beda jauh Sama lagi kalau misalkan untuk yang si Doom 11 ini Nah ini kan sandarannya itu dari kayunya itu sangat tebal banget gitu Jadi ini lebih kokoh kalau untuk si sandarannya Dan untuk kakinya juga Ini adalah dua versi ya Yang kaki nilon sama yang kaki drum Kalian juga bisa keping di bagian bawah Oke, saya naikkan dulu kakinya Nah, di bagian bawah ini kalian akan bisa mengatur Buat kaki goyangnya ya Kalau mau seringan atasi kalian Buat kaki ini menjadi kaki goyang Dan untuk di pinggirnya Ini sama seperti kaki goyang biasa Kalau misalkan kalian tarik ke dalam itu buat lock Jadi kalian gak bisa menggunakan mode kaki goyang Kalau misalkan kalian tarik Oke, kalian misalkan disini ya Kalian tarik sini Ini bisa untuk kaki goyang Dan kalian bisa up Tekan tombol ini sampai naik ke atas Itu buat naik Kalau misalkan posisinya kalian tidak dibukti Dan kalau misalkan kalian duduk Itu otomatis akan kebalik Nah, untuk varian warnanya juga banyak Kalau untuk si menutup dasar ini Kalian juga bisa cari di toko-toko furniture terdekat Di kota-kota anda Oke, mungkin kita bahas ke desain si lapis ininya ya Ini agak jauh juga Antara satu ke dua Bantalannya juga Dan kita bahas keuntungan kelebihannya Yang berbahan oscar dan Sorry, berbahan kain Kain kosititasi dan yang kain ya Kalau misalkan yang kain mungkin Ini akan lebih aman ya Soalnya gak mudah panas Tapi kalau misalkan tanpa sengaja Ketiram air Otomatis ya Gak usah basah Kebaliknya dengan Si fungsi Yang berbahan Kulit limitasi ya Kalau kulit limitasi Panas Dan Kelebihannya Kalian Bisa Kena air pun Gak basah Gak masuk ke busanya Oke Di video kali ini mungkin cukup sekian Gue jadi Gue pamit Salam duduknya Selamat menikmati